Ikatan Dokter Indonesia mengingatkan pemerintah akan ancaman gelombang ketiga COVID-19 awal tahun 2022. Mobilitas masyarakat yang tinggi sebagai dampak relaksasi PPKM harus diimbangi dengan perilaku masyarakat yang taat protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah yang konsisten. Ikatan Dokter Indonesia mengatakan mobilitas masyarakat yang tinggi mengancam resiko penularan kasus COVID-19. IDI menyebut saat ini negara tetangga sudah banyak yang mengalami gelombang ketiga COVID-19. Untuk itu, menurutnya Indonesia harus berhati-hati pada ancaman gelombang ketiga di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat. Antisipasi resiko gelombang ketiga sangat tergantung pada perilaku masyarakat terhadap protokol kesehatan dan juga kebijakan pemerintah yang konsisten dalam menerapkan PPKM. Perilaku masyarakat apakah mau pakai terus protokol kesehatan terus yang baik, yang kedua tentu penentu kebijakan juga harus konsisten jangan cepat-cepat mencabut peraturan-peraturan PPKM-nya jangan cepat turun-turun harus hati-hati. Dan yang ketiga adalah perilaku virusnya. Virusnya kan sekarang cepat hampir selalu mutasi terus dan muncul 1-2 mutasi yang mungkin berbahaya di kemudian hari. Masih kira-kira takut nggak? Kalau dibilang takut sih lebih khawatir ya. Karena kan apa sih namanya kalau misalkan bernyangka sampai panjang lagi kan mau sampai kapan ekonomi stabil. Kita berharap aja mudah-mudahan cepat selesai. Ya cepat sampai sini aja lah jangan diperpanjang lagi gitu kan. Karena kan banyak orang yang berharap itu biar ekonominya lebih stabil lagi. Kalau soal COVID sih ya pasti kita kan semua harus menjaga-jaga ya. Tetap kita lakukan pro-kesehatan semuanya. Kita tetap aturin semua segala pemerintah yang udah dianjurkan kan ya. Yang penting kita sih sama-sama menjaga diri aja sih mas. Harapan ke depannya semoga Indonesia jadi lebih jadi maju lagi. Semuanya juga bisa jadi kesehatan lagi. Pada 19 Oktober, pemerintah resmi memperpanjang PPKM sejauh Bali hingga 1 November 2021. Wilayah aglomerasi di 54 kabupaten kota akan mulai diberlakukan PPKM level 2. Sementara 9 kabupaten kota mulai diberlakukan level 1. Dalam aturan PPKM terbaru, anak di bawah usia 12 tahun juga sudah diizinkan untuk masuk bioskop dan juga tempat bermain. Tim Liputan INews, Peloporkan.